Terima kasih, terima kasih Pak Ustadz Ahmad, jarak kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Wali Kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan 1. Nah, Wali Kelasnya kebetulan adalah Pak Nofri Kuswoyo, silakan. Yang juga selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 1. Yang tadi sudah kami perkenalkan, ini adalah Wali Kelas 10 TKC 1, Ayah Bunda, Anak-anak terus bangun komunikasi agar sukses masa depan. Jadi, saya sering sampaikan kepada anak-anak, yuk jemput sukses masa depan dari sekarang. Terima kasih Pak Nofri. Kita lanjut, Wali Kelas 10 TKC 2. Ibu Ari Marwianti, hadir? Oh, Alhamdulillah, hadir. Sehat Ibu? Ibu Ari Marwianti SPD, tempat tanggal layarnya di Klaten, Januari 1985. Yang belum pernah ke Klaten, ini dekat dengan Candi Perambanan. Bapak-Ibu, perwalian dari 10 TKC 2, silakan bangun terus anak-anak komunikasi dengan Ibu Ari Marwianti yang mengampu mata pelajaran fisika dan beberapa mapel yang lainnya. Terima kasih kepada Ibu Ari, sudah berkenalan dengan orang tua dan peserta didik. Selanjutnya, Wali Kelas 10 TKC 3, kepada Ibu Dwi Marwianti Sarjana Pendidikan. Oke, nah ini ayah bunda, anak-anak kelas 10 TKC 3, Wali Kelas kalian, Ibu Dwi Marwianti SPD, tempat lahirnya di Pacitan. Bulan Desember tahun 1983, yang belum tahu Pacitan, kapan-kapan ke sana, dekat rumahnya Pak SBY katanya. Untuk mapelnya bahasa Indonesia, ayah bunda, anak-anak silakan bangun terus komunikasi dengan Ibu Dwi Marwianti SPD. Terima kasih Ibu Dwi Marwianti, ya. Selanjutnya, Wali Kelas 10 TKC 4, ini Ibu Nabila Az-Zahra, Sarjana Komputer, lahir di Jakarta tahun 1994. Ya, masih muda ayah bunda, anak-anak, Wali Kelas 10 TKC 4, ya. Untuk mata pelajarannya adalah produktif, ya. Banyak mengajar praktek, teknik, komputer, dan jaringan. Ayah bunda, anak-anak perwalian 10 TKC 4, ya. Bangun terus komunikasi dengan Ibu Nabila Az-Zahra, ya. Terima kasih Ibu Nabila. Selanjutnya, sudah semua ya? Terakhir, baik. Wali Kelas 10 TKC 5. Oke. Ibu Sri Wahyuni SPD. Paling muda. Tahun 1996, ya. Lahir di Jakarta. Jadi, Oktober 1996, mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau masih muda, paling muda, berarti harus banyak juga nanti belajar sama yang tua-tua, gitu ya, Bu ya. Bagaimana untuk bisa mengelola tugas-tugas ini dengan baik, ya. Ayah bunda dan anak-anak Ibu Sri Wahyuni, Wali Kelas Kalian, ya. Kita bangun komunikasi agar putra-putri berhasil di dalam menempuh belajar, ya. Sampai dengan selesai. Terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni. Wali Kelas sudah semua ya, Pak. Baik, terima kasih ayah bunda, anak-anak 15 wali kelas sudah kami perkenalkan. Ketua jurusan atau kompetensi kalian, serta para wakil, kepala sekolah di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Selanjutnya, ayah bunda dan anak-anak kami ingin sampaikan program-program secara garis besarnya yang ada di SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, terutama tentang proses daripada pembelajaran. Pada masa pandemi COVID-19 yang sudah dua tahun berjalan ini, kami terus upayakan, kami lakukan bagaimana pembelajaran di era pandemi COVID-19, yaitu dengan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, agar terus kami bisa monitoring satu persatu dari seluruh siswa. Ada 1.784 peserta didik, saya tidak ingin satu pun peserta didik setiap hari ada yang terlewatkan dan terbiarkan, tidak melakukan pembelajaran bersama Bapak-Ibu Guru. Nah, melalui teknologi yang begitu canggih tentu harus dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan kompetensi guru-guru maupun bagaimana memanage lembaga pendidikan ini biar betul-betul bisa hadir di tengah ayah bunda dan juga anak-anak peserta didik tanpa ada yang terlewatkan satupun. Nah, oleh sebab itu yang ingin kami sampaikan pertama adalah terkait standar operasional prosedur, yaitu alur daripada PJJ. Ya, alur PJJ, mungkin Pak Faisal bisa dimunculkan. Untuk standar operasional prosedur, sebagai acuan bagi lembaga sekolah ini, sebagai acuan kita semuanya, maka alur pembelajaran jarak jauh yang tahun kemarin, kemudian kita evaluasi bersama, kemudian kita gunakan untuk tahun ini. Jadi, kalau kita lihat kolom yang pertama, kolom yang pertama dan kolom yang paling atas, itu adalah tentang guru, tentang guru apa yang harus dilakukan oleh Bapak-Ibu guru ketika awal jam pembelajaran. Guru tentunya sudah memiliki yang namanya Google Classroom, yang setiap hari digunakan untuk pembelajaran. Nah, kemudian setelah guru membuat Google Classroom, maka kalau kita geser ke kanan, di situ ada wali kelas, wali kelas ini diundang untuk bergabung di dalam pembelajaran guru mata pelajaran tadi. Nah, di situ guru mata pelajaran menyampaikan sesuai dengan jadwalnya, materi pelajarannya apa, kemudian disampaikan dengan cara apa, kemudian sesuanya yang tidak hadir siapa. Ini nanti akan bisa diketahui oleh wali kelas, karena akan mendapatkan informasi dari guru tadi. Nah, setelah itu, ayah bunda dan anak-anak ada sebuah sentral untuk laporan, rekapitulasi, kehadiran peserta didik, kehadiran guru, dalam sebuah yang namanya dashboard, ada jurnal ya, ada yang namanya jurnal buku, kalau di pelajaran tetap muka, juga ada yang namanya buku jurnal pembelajaran, yang harus diisi oleh guru-guru, materi apa hari ini yang dibahas, kemudian metodenya seperti apa, kemudian terima kasih telah menonton!